Kebergok saat mencuri di sebuah rumah yang ditinggal pemilik Jawa Mirsa dua orang pemuda-pemuda belur di Hakimim Basa hingga nyaris tewas di Jalan Air Bersih Ujung Medan Denai, Sumatera Utara. Beruntung nyawanya bisa tertolong setelah polisi tiba di lokasi dan menggabankannya dari abukan basa. Kedua pelaku pencurian rumah ini tidak berdaya usai dihakimi warga di Jalan Air Bersih Ujung, Kecamatan Medan Denai. Nyawa kedua pelaku pencurian ini pun berhasil diselamatkan oleh petugas polsek Medan Area yang sedang berpartroli. Para pelaku ini pun beraksi saat keadaan rumah korban sedang kosong. Namun naas, korban yang cepat kembali dari perpengkirian memergoki keduanya yang sedang mengacak-acak isi rumahnya. Spontan, korban berteriak hingga mengundang warga sekitar dan mengepungnya. Kita mengamankan dua orang tersangka yang diduga sebagai pelaku 363 rumah kosong dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan mengambil keterangannya. Jadi yang baru kita amankan atas kejadian tersebut adalah satu buah tas dan satu buah tabung pemadam kebekaran. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku ini pun dijebloskan ke dalam penjara. Sementara untuk memutus mata rantai, polisi kini pun melakukan pengembangan terhadap penadah barang curian dari kedua pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, INews melaporkan.